Halo assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi dengan saya Ilhammari Selamat datang di channel Promot Series Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan Merangkum spoiler Wudong Kyan Kun Atau Martial University 8 episode 16 ya guys Dan gak usah berlama-lama lagi Langsung saja Gas cuy Cerita berlanjut Di tengah suasana tegang Di dalam sektor Dow Waktu berlalu dengan cepat Kompetisi aula yang sebelumnya meriah Kini berubah menjadi awal dari badai besar Para murid menyadari Bahwa kompetisi sekte besar Bukan lagi sekedar ajang debat Antara senior dan junior Tempat itu penuh dengan bahaya Dimana kelalaian sedikit saja Bisa berujung maut Mereka tidak hanya harus menghadapi Monster ganas di daerah iblis unik Tetapi juga harus waspada Terhadap serangan diam-diam Dari murid-murid sekte super lainnya Dalam kondisi itu Kerja sama tim yang erat Dan kekuatan individu yang besar sangat diperlukan Kesalahan sedikit saja bisa membunuh Tidak hanya diri sendiri Tetapi juga melibatkan rekan satu tim Ketegangan semakin memuncak di sekte Dow Bahkan lebih dari sebelumnya Lindong Seorang murid langsung senior Duduk di tebing dekat sungai Pil Kekuatan iwan alami yang kuat mengalir di sekelilingnya Meresap ke dalam tubuhnya Suara aliran sungai samar terdengar dari dalam dirinya Di bawah tebing itu 10.000 murid sekte Dow duduk diam di atas platform besar Energi iwan yang besar dan berkasa mengalir Diserap oleh murid-murid itu Lindong mengamati pemandangan di bawahnya Lalu meregangkan tubuhnya yang malas Sejak kembali ke sekte Dow Ia biasanya cukup santai Meskipun tidak pernah berhemat dalam pelatihannya Sebagai murid langsung senior Ia tidak perlu berpartisipasi dalam pelatihan kolektif Sebagian besar latihannya dilakukan sendiri Lindong tiba-tiba melihat sosok berjubah hitam Yang dikenalnya duduk di atas batu tidak jauh darinya Sosok itu adalah Wang Yan Dengan pedang berat hitam di punggungnya Tampak sangat kesepian Lindong kemudian melompat dan duduk di samping Wang Yan Melihat wajah penuh luka dan jangkut Wang Yan Lindong teringat masa lalu Wang Yan mungkin tampan dulu Tetapi sekarang tampak tua dan pahit Dengan penuh emosi yang panas di matanya Wang Yan bertanya Aku mendengar bahwa kelompokmu membunuh Panatua Gerbang Yuan dan dua cital jiwa ya Lindong sontak terkejut dengan pertanyaan ini Selain Ying Suan Zi Dia tidak pernah memberitahu orang lain Tentang apa yang terjadi Bagaimana Wang Yan tahu Lantas Wang Yan pun memberitahu Bahwa Ying Wan Wan lah Yang telah memberitahunya Mengenai kejadian tersebut Ternyata Ying Wan Wan khawatir Kalau Wang Yan akan membenci Lindong Karena insiden kompetisi aula Jadi Ying Wan Wan memutuskan Diam-diam memberitahu Wang Yan Lindong terdiam Lalu tersenyum dan menggelengkan kepala Gadis itu tidak pernah muncul di hadapannya Sejak dia kembali ke sekte Dao Desas-desus mengatakan Dia diseret oleh kakeknya untuk berlatih Tanpa diduga Dia memberitahu Wang Yan Niat baiknya membuat Lindong tersentuh Wang Yan kemudian memberitahu Kalau masalah kali ini Benar-benar mengembirakan Wang Yan mengaku telah berkelana Selama bertahun-tahun Tetapi seluruh murid Gerbang Yuan Yang ingin membunuh Wang Yan Semuanya berakhir tragis Dibandingkan dengan para tua Dan dua cintral jiwa yang Lindong bunuh Itu sama sekali tidak sebanding Dengan rendah hati Lindong pun menjelaskan Kalau keberhasilannya kali ini itu semua Karena ada seorang teman yang membantunya Dengan kekuatan Lindong saat ini Lindong mengaku masih tidak dapat Membunuh seorang master Di ranah kehidupan misterius yang mendalam Sambil menganggu Wang Yan berkata Dengan kekuatanmu saat ini Kamu dapat dianggap luar biasa Di antara generasi muda Sekte super di wilayah Suwan Timur Namun Masih ada celah dibandingkan Dengan murid-murid top di Gerbang Yuan Lindong kemudian mencoba bertanya Senior Wang Yan Mengacu pada tiga raja kecil di Gerbang Yuan Wang Yan pun menjelaskan Bahwa raja Yuan kecil Raja Ling kecil Raja Lei kecil Mereka bertiga merupakan murid Dari tiga kepala suku di Gerbang Yuan Dan dianggap sebagai generasi muda terkuat Di seluruh wilayah Suwan Timur Mereka kemungkinan besar akan menjadi Ancaman terbesar Sekte Dao Di kompetisi sekte besar yang akan datang Lalu Lindong kembali bertanya Seberapa kuat mereka Wang Yan menjawab Mereka Pernah bertukar bukulan Dengan para ahli Panggung kehidupan misterius Meskipun tidak menang Mereka mampu mundur Tanpa terluka Jawaban dari Wang Yan Seketika membuat Lindong terkejut Pasalnya Sebelumnya bahkan Dia hanya besar mundur Ketika menghadapi master Di ranah kehidupan misterius Ketiga raja kecil itu Mampu mencapai ini Memang layak menjadi Murid pribadi Tiga kepala sekte Di Gerbang Yuan Wang Yan mengaku Kalau ia dulu pernah bertukar Bukulan dengan Lei Qing Lei Qian Wang Yan kemudian Membuka kemejanya Memperlihatkan Bekas luka telapak tangan Yang mencolok di dadanya Dengan banyak bekas Luka kecil di tepinya Sambil menunjukkan Bekas lukanya Wang Yan berkata Bukulan dengan Imbalan telapak tangan Namun Aku terluka parah Sementara dia masih bisa bertarung Jika bukan karena Melarikan diri cepat Aku mungkin sudah mati Lindong kembali terkejut Dengan perkataan Wang Yan Karena sebelumnya Lindong telah bertukar Bukulan dengan Wang Yan Dan tahu betapa kuatnya dia Namun Lei Qian mampu mengalahkannya Kemungkinan kekuatannya Telah mencapai Puncak sembilan Yuan Nirwana Bahkan mungkin Menyentuh Tahap kehidupan misterius Di antara Tiga raja kecil Di Gerbang Yuan Lei Qian hanya Peringkat ketiga Di atasnya Masih ada Ling Qing Dan Yuan Qing Menurut Lindong Jika hanya Peringkat ketiga Artinya Gerbang Yuan Sangatlah kuat Sektor Dao juga selalu Ditekan oleh Gerbang Yuan Kualitas dan kuantitas Murid mereka Jauh melampaui Sektor Dao Wang Yan kemudian berkata Kali ini Hanya ada Tiga murid Sektor Dao Yang dapat Menyaingi Master Rana Sembilan Yuan Nirwana Bahkan Dengan dua Jenderal jiwa Yang kamu bunuh Masih ada Nama individu Di Rana Sembilan Yuan Nirwana Sepertinya Kompetisi Sektor besar Tidak akan Baik bagi Sektor Dao kita Lindong kembali bertanya Selain tiga raja kecil Di Gerbang Yuan Apakah ada individu Yang merepotkan Dari enam Sekte super lainnya Lantas Wang Yan pun menjawab Enam sekte super lainnya Juga kuat Namun Yang paling menonjol Adalah Ling King Zhu Dari Istana Kemurnian Tertinggi Sembilan Surga Mendengar nama itu Tubuh Lindong Menegang Tangan di bawah Lengan Lindong Terkepal Hampir seketika Dia jelas Tidak bisa tetap Tenang dan acu-tacu Ketika mendengar Namanya Sejauh ini Reputasi Ling King Zhu Di antara generasi muda Di wilayah Suan Timur Tidak kalah Dengan tiga raja kecil Di Gerbang Yuan Dia juga Seorang Jenius langkah Dan murid terakhir Kepala Istana Kemurnian Tertinggi Sembilan Surga Dulu Ying Xiao Xiao juga Pernah bertukar Pukulan Dengannya Dan dikalahkan Namun Untungnya Hubungan antara Sekte Dao Dan Istana Kemurnian Tertinggi Sembilan Surga Cukup baik Kecuali terjadi Kecelakaan besar Mereka kemungkinan Tidak akan Saja Jika Sekte Dao Bisa bergabung Dengan mereka Itu akan menjadi Kabar baik Ling King Zhu Sangat kuat Paling tidak Lai Kian Tidak sebanding Dengannya Sekte Super lainnya Juga memiliki Master muda yang kuat Kompetisi Sekte Besar Yang akan datang Akan sangat menarik Wang Yan Mengaku Hanya ingin tahu Bagaimana Sekte Daonya Akan berjalan Di momen serupa Di atas Alun-alun besar Di puncak gunung Tertinggi di Sekte Dao Terlihat ribuan murid Berdiam diri Dengan mata penuh Hormat dan iri Mereka semua Melihat ke tengah Alun-alun Dimana beberapa ratus Murid terpilih Berdiri dalam Formasi rapi Fluktuasi kekuatan Yuwan yang berkasa Menyebar dari tubuh mereka Memenuhi seluruh Alun-alun Dengan energi Yang menggetarkan Para murid ini Adalah yang terbaik Di antara Empat aula Sekte Dao Setiap orang dari mereka Setidaknya Telah mencapai Ranah 6 Yuwan Nirwana Dan mereka dipilih Untuk mewakili Sekte Dao Dalam kompetisi Sekte besar Yang akan datang Kualifikasi ini membuktikan Bahwa mereka adalah Murid-murid paling unggul Yang dimiliki oleh Sekte Dao Saat ini Di depan kelompok murid tersebut Beberapa sosok berdiri tegak Salah satu dari mereka Adalah Lindong Seorang murid Yang reputasinya Telah mencapai Puncaknya Setelah pertarungan Luar biasa Dalam kompetisi Aula Di belakangnya Adalah Jiang Hao Bang Tong Dan murid-murid langsung Senior lainnya Dari Aula Kesunyian Rasa hormat terpancar Dari mata Para murid yang berdiri Di belakang Lindong Setelah penampilannya Yang mengesankan Di kompetisi Aula Lindong menjadi sosok Yang dihormati Dan dikagumi Oleh semua murid Sekte Dao Bahkan murid-murid senior Dari tiga Aula lainnya Tak bisa menyembunyikan Kekaguman mereka Lindong berdiri Di tempat pemimpin Di antara kelompoknya Matanya mengamati Sekeliling dengan busan Sesekali Pandangannya tertuju Pada Ying Wan Wan Yang berada di depan Kelompok Aula Langit Tak jauh darinya Wanita muda itu Menangkap pandangan Lindong Dan tersenyum manis Menyebabkan beberapa murid Di sekitar mereka Merasa iri Tiba-tiba Suara angin kencang Terdengar di panggung Tinggi di depan mereka Beberapa sosok mendarat Dengan anggun Di atas sepanggung Yang di depan Adalah penguasa Sekte Dao Ying Suan Xi Diikuti oleh Kepala Aula Dan wakil Kepala Aula Dari keempat Aula Sewaktu Ying Suan Xi Muncul Percakapan pribadi Di alun-alun Segera terhenti Mata semua orang Mengandung rasa hormat Yang dalam Ketika mereka Menatap Ying Suan Xi Yang elegan Dan karismatik Ying Suan Xi Berdiri di atas Panggung tinggi Matanya mengamati Murid-murid muda Di bawah Suara Ying Suan Xi Yang tenang Dan anggun Bergema Di seluruh Alun-alun Dan berkata Sebagai murid Sekte Dao Kalian pasti sudah Mengetahui Bahaya dan Kekejaman Kompetisi Sekte besar Ini Bukan sekedar Pertandingan Persahabatan Kalian hanya bisa Mengandalkan Satu sama lain Tak banyak Yang ingin aku katakan Yang aku harapkan Adalah jumlah murid Yang pergi Akan sama dengan Jumlah murid Yang kembali Itu Yang terbaik Yang aku harapkan Ekspresinya Berubah rumit Saat memandang Murid-murid muda Yang bersemangat itu Ying Suan Xi Sadar Bahwa banyak dari mereka Akan menghadapi Bahaya besar Dan mungkin Ada yang tidak Kembali Dengan penuh Keyakinan Ying Suan Xi Kembali berkata Selama kompetisi Sekte besar ini Xiu Xiu Akan menjadi Komandan Lindong Dan Wang Yan Akan membantunya Saya berharap Kalian bertiga Dapat membawa Semua orang Kembali Kali ini Kepala aula Dari keempat aula Akan menemani Para murid Semua ke daerah Iblis unik Namun Setelah memasuki Daerah itu Mereka akan Ditinggal sendirian Oleh karena itu Ying Suan Xi Mencoba bertanya Apakah kalian Semua sudah Siap Tanpa Jawaban penolakan Murid-murid di alun-alun Menunjukkan tekat Kuat dalam mata mereka Tidak ada yang Tidak ada yang berniat Tidak ada yang berniat mundur Senyum muncul di wajah Ying Suan Xi Ketika dia melihat Pemandangan itu Dan dengan semangat berkata Jika semua orang sudah siap Kalian harus berangkat Seluruh sekte dao Akan menunggu kalian Kembali Dengan kemenangan Kata-kata semangat itu Membuat wajah-wajah Dari para pemuda itu Berseri-seri Dengan semangat yang menyala Kepala aula langit Kilei Melangkah maju Dan melambengkan tangannya Yang besar Tiga kepala aula lainnya Juga bergegas ke udara Diikuti oleh murid-murid Yang terpilih Wuss Wuss Murid-murid sekte dao Di alun-alun Segera mengikuti Formasi mereka Sangat teratur Mereka semua Menundukkan kepala Dan menangkupkan tangan Sambil melihat Orang-orang yang berserakan Di pegunungan sekitarnya Rauhan rendah Yang menggembar Dan menyebar Dari murid-murid sekte dao Yang padat di pegunungan Menyebabkan langit Sedikit bergetar Dan darah segar Di tubuh mereka Mendidih dengan semangat Lindong Mengembuskan nafas Dalam-dalam Adegan di depannya Membuat darahnya Bergeculak Dengan semat yang menyala Kile kemudian Berteriak dengan suara rendah Dan dalam Dan berkata Pergi Setelah itu Dia melesat ke depan Diikuti oleh ratusan murid Di udara Lindong terbang Di depan para murid Dari aula keseunyian Pangtong Yang terbang di sampingnya Memberitahu Lindong Tentang jumlah murid sekte dao Yang berpartisipasi kali ini Pangtong memberitahu Bahwasannya Kali ini total ada 300 murid Dari sekte dao Yang akan berpartisipasi Dalam kompetisi sekte besar Mereka semua adalah Murid paling menonjol Dari 4 aula Lindong lalu bertanya Berapa banyak Murid yang dikirim oleh Gerbang Yuan Tanyanya Lantas Pangtong pun menjawab Paling tidak Sekitar 500 murid Sambil menganggu Lindong menyadari Kalau formasi mereka Cukup signifikan Selain itu Para peserta Dianggap sebagai elit Di antara murid Menurut mereka Ini menunjukkan Bahwa kekuatan Gerbang Yuan Memang lebih kuat Dari sekte dao Pangtong kembali Memberitahu bahwa sekarang Mereka akan menuju Kota Iblis Unik Tempat itu adalah Pusat berkumpulnya Sekte-sekte super lainnya Dan kemungkinan Kini mereka sudah Memulai perjalanan mereka Tak hanya Gerbang Yuan Saja Tentu saja Delapan sekte besar Bukan satu-satunya Yang berpartisipasi Faksi-faksi kuat lainnya Di wilayah Suan Timur Juga mengirim Murid mereka Selain delapan sekte besar Istana kemurnian Tertinggi Sembilan Surga Juga akan berpartisipasi Di sepanjang perjalanannya Mata Lindong nampak Sedang melihat kejauhan Sambil membayangkan Sosok yang akan muncul Di benaknya Ketika dia bertemu Dengan Ling Ging Zhu Di Gunung 100 Kekaisaran Dia menyadari Kesenjangan besar Di antara mereka Dan memilih Untuk menyembunyikan Identitasnya Dia pernah berkata Bahwa dia akan memiliki Kualifikasi Untuk dianggap serius Oleh Ling Ging Zhu Dan sekarang Dia telah mencapai Kualifikasi itu Kali ini Pertemuan para elit Akan menjadi ajang Pembuktian bagi Lindong Lengkungan di sudut mulutnya Menunjukkan Antisipasi yang membara Saat dia melihat Kekejauhan Kompetisi sekte besar ini Akan menjadi ujian Yang menentukan Bagi mereka semua Perlu diketahui Bahwasannya Mereka kini sedang Menuju sebuah daerah Di tengah-tengah Wilayah Suantimur Yang terdapat Di sebuah wilayah Yang disebut Wilayah Iblis Unik Wilayah ini terkenal Bukan hanya Karena bahaya Yang tergantung Di dalamnya Tetapi juga Karena harta karun Dan warisan kuno Yang tersembunyi Di tanahnya Banyak ahli Dari zaman kuno Yang gugur Di tempat ini Meninggalkan Harta dan warisan Yang memikat Banyak orang Untuk datang Dan mencoba Peruntungan mereka Meskipun mereka tahu Bahaya yang menanti Setiap hari Area di sekitar Wilayah Iblis Unik Selalu ramai Dengan orang-orang Yang mencoba Keberuntungan mereka Bahkan di hari biasa Tempat ini dipenuhi Dengan para ahli Yang mencari Harta karun Kota Iblis Unik Yang berada Di luar wilayah Iblis Unik Adalah yang Termegah Di antara Banyak kota Di sekitarnya Kota ini Tidak memiliki Pemerintahan resmi Namun Aturan yang Tak terucap Tetap berlaku Di sini Menciptakan Tatanan tersendiri Yang membuat Kota ini Bisa bertahan Meskipun dipenuhi Oleh segala macam Orang dari Berbagai latar belakang Sekte Dow Salah satu Dari delapan Sekte super Sedang dalam perjalanan Menuju Wilayah Iblis Unik Untuk berpartisipasi Dalam kompetisi Sekte besar Kelompok besar Dari sekte Dow Ini Terdiri dari Murid-murid terbaik Mereka yang telah Mencapai Tahap Namiwa Nirwana Menunjukkan Betapa pentingnya Kompetisi ini Bagi mereka Murid-murid ini Adalah harapan Terbaik Sekte Dow Untuk meraih Kejayaan Dalam kompetisi Sekte besar Yang akan datang Saat mereka Mendekati Kota Iblis Unik Mereka dapat melihat Banyak kelompok lain Yang juga menuju Ketempat yang sama Udara dipenuhi Dengan sosok-sosok Yang terbang Melintasi langit Semuanya dengan Tujuan yang sama Lindong Salah satu Murid terkemuka Dari sekte Dow Merasa kagum Melihat betapa Banyaknya Orang yang berkumpul Untuk kompetisi ini Bahkan kompetisi besar Seperti perang Seratus kekayusaran Terasa kecil Dibandingkan dengan Skala kompetisi Sekte besar ini Pada saat ini Pangtong yang berdiri Disamping Lindong Menjelaskan bahwa Mereka akan Segera mencapai Kota Iblis Unik Oleh karena itu Dia mengingatkan Semua orang Untuk berhati-hati Karena kota ini penuh Dengan orang-orang Dari berbagai latar belakang Yang mungkin Membawa niat buruk Saat mereka Mendekati kota Lindong dapat melihat Bahwa tanah Di sekitarnya Berubah menjadi Hitam pekat Warna ini Semakin dalam Saat mereka mendekat Memberikan perasaan Tertekan dan gelap Meski demikian Tidak ada yang mundur Semua orang Tetap bertekad Untuk melanjutkan Perjalanan mereka Ketika mereka Tiba di kota Pemandangan di depan Mereka sungguh Spektakuler Kota Iblis Unik Tampak seperti Naga Hitam Kuno yang berdiri Dengan kesepian Memancarkan Aura kuno Dan dingin Suara gemuruh Dari aktivitas Di dalam kota Terdengar Memekakkan Telinga Menandakan Betapa hidupnya Tempat ini Meskipun penuh Dengan bahaya Kilei Sebagai salah satu Kepala Aula Dari Sekte Dao Memberikan peringatan Terakhir kepada Semua murid Untuk tetap Berhati-hati Di dalam kota Kota ini memang kacau Namun mereka harus Tetap menjaga Formasi Dan tidak terlibat Dalam masalah Yang tidak perlu Ketika mereka Masuk ke dalam kota Perhatian seluruh tempat Segera tertuju Pada kelompok besar Dari Sekte Dao ini Banyak orang Mulai berbisik-bisik Membicarakan Kedatangan mereka Dan membandingkannya Dengan sekte-sekte lain Beberapa Bahkan menyebutkan Tentang kerugian besar Yang dialami Sekte Dao Pada kompetisi Sekte besar sebelumnya Menambah Ketegangan Di udara Dengan penuh keseriusan Pangtong berkata Gerbang Yuan Musuh Bebukitan Sekte Dao Juga akan berpartisipasi Dalam kompetisi ini Kita harus siap Untuk menghadapi mereka Perkataan dari Pangtong Membuat Lindong Menyadari betapa Dalamnya Permusuhan Antara Sekte Dao Dan Gerbang Yuan Dia tahu Bahwa mereka harus Bersiap untuk Pertempuran sengit Jika mereka bertemu Dengan murid-murid Dari Gerbang Yuan Di dalam wilayah Iblis unik Sementara itu Percakapan tentang Sekte Dao Dan Gerbang Yuan Terus berlangsung Di sekitar mereka Beberapa orang Menyebutkan Bahwa Gerbang Yuan Memiliki tiga raja kecil Yang sangat kuat Membuat banyak orang Meragukan kemampuan Sekte Dao Untuk mengalahkan mereka Pada saat ini Salah seorang dari Sekte Dao Juga sedang membahas Mengenai Desas-desus Tentang seorang murid baru Di Sekte Dao Yang bernama Lindong Dia bahkan berhasil Mengalahkan Yaoling Dari masa Sekil Iblis Namun Meskipun ada Desas-desus tersebut Banyak yang tetap Skeptis Bahwa Sekte Dao Dapat mengalahkan Gerbang Yuan Meskipun begitu Pada akhirnya Kompetisi ini Akan menjadi ajang Untuk membuktikan Siapa yang benar-benar Kuat diantara mereka Ketika mereka Berjalan lebih Dalam ke kota Kilei dan yang lainnya Tiba-tiba berhenti Dan menoleh Di kejauhan Mereka melihat Kelompok besar lain Yang mendekat Mereka mengenakan Jubah abu-abu Dan memancarkan Aura gelap Dan dingin Yang sangat kuat Melihat hal demikian Pangtong pun Memberitahu Bahwa mereka adalah Orang-orang Dari Sekte Seribu Boneka Pada saat ini Lindang memperhatikan Seorang pria muda Berpakaian abu-abu Yang tampak Berbeda dari yang lain Pemuda itu Memiliki aura gelap Dan dingin Yang luar biasa kuat Menunjukkan Bahwa dia telah Mencapai Tahap 9 Niwa Nirwana Menurut Pangtong Pemuda itu adalah Iblis Guili Yang paling menonjol Di antara Anggota generasi muda Sekte Seribu Boneka Di sana Guili tampaknya Juga menyadari Tetapan Lindong Dan menatap Balik dengan dingin Ada percikan Aura gelap Dan dingin Yang merambat Melalui udara Mencoba menyusup Kedalam tubuh Lindong Namun Lindong dengan mudah Menolak aura tersebut Menggunakan Kekuatan pelahapnya Menghabiskan Aura gelap Dan dingin itu Sambil tertawa pelan Guili berkata Menarik Tidak aku sangka Sekte Dao memiliki Seseorang yang luar biasa Selain Ying Xiao Xiao Kini Kedua kelompok sekte ini Bertukar pandang sejenak Sebelum melanjutkan Perjalanan mereka Ke kota Meski tidak ada Konflik terbuka Ketegangan di udara Terasa sangat jelas Semua orang tahu Bahwa ini hanyalah Permulaan dari Pertarungan besar Yang akan segera terjadi Di dalam wilayah Iblis unik Ketika mereka akhirnya Tiba di pusat kota Kile langsung memimpin Murid-muridnya Ke sebuah tempat Untuk beristirahat Dan mempersiapkan diri Lindong melihat sekeliling Dan merasakan Kegembiraan Serta ketegangan Yang memenuhi udara Kompetensi sekte besar Akan segera dimulai Dan tidak ada yang tahu Apa yang akan terjadi Selanjutnya Namun Satu hal yang pasti Ini akan menjadi Pertempuran Para elit Di wilayah Suantimur Dan Lindong Siap untuk menghadapi Semua tantangan Yang akan datang Dan Cerita pun Bersambung Oke teman-teman Terima kasih sudah Nyimalur Ceritakan ini Sampai habis Semoga teman-teman Terhibur Jangan lupa Terus dukung channel ini Agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa Di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton